Jendazah korban bentrokan antara polisi dengan pendukung Presiden Mesir terguling Mohamed Mursi hingga kini masih berada di sebuah masjid di timur kota Cairo, Mesir. Diperkirakan 500 orang tewas dalam bentrokan tersebut. Video yang diambil oleh persaudaran Muslim menunjukkan mayat-mayat ditempatkan di dalam Masjid Al-Iman di kota Nasr, tidak jauh dari Masjid Rabia Al-Adawiyah yang merupakan pusat aksi protes. Beberapa orang tampak berupaya mengidentifikasi jendazah tersebut. Namun banyak pula yang memprotes sikap aparat yang menolak pemberian izin untuk memakamkan jenazah kerabat mereka. Beberapa orang tampak membawa jenazah korban yang telah mereka kenali. Mereka diduga merupakan kerabat dan akan segera dimakamkan. Menteri Kesehatan Mesir menyatakan korban tewas akibat bentrokan mencapai 525 orang. Namun grup persaudaran Muslim pendukung Mursi menyatakan korban tewas mencapai lebih dari 2.600 orang. Sementara itu Mesir akhirnya menutup jalur utama perbatasan menuju jalur Gaza pada hari Kamis ini. Kabinet sementara Mesir juga menyatakan pemberlakuan jam malam berlangsung dari pukul 7 malam sampai 6 pagi dan akan diberlakukan di 14 provinsi mulai Rabu waktu setempat. Pemberlakuan jam malam ini akan berlaku di negara tersebut selama sebulan penuh. Di dalam negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengecam penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh militer Mesir. Penggunaan kekuatan militer dan senjata terhadap pengunjuk rasa yang disebut dengan peaceful demonstrations tentu itu tidak bisa diterima dan itu bertentangan sebenarnya dengan nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan dan hak-hak azasi manusia. Pentrukan berdarah terjadi di hampir seluruh wilayah Mesir pada Rabu waktu setempat. Situasi ini terjadi setelah aparat keamanan Mesir membubarkan paksa aksi protes para pendukung Mursi di Masjid Rabiah Al-Adawiyah dan lapangan Al-Nahda di Giza. Sejumlah negara di antaranya Amerika Selikat, Inggris, Iran, Qatar dan Turki termasuk perserikatan bangsa-bangsa secara tegas mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Mesir tersebut. Tim Reportase